Halo goy, kembali lagi berselesai dengan Eru, saya Azwar, di Podstar Podcast Radar Tarakan. Wah Bang Azwar, akhirnya tiba juga, ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini langsung datang loh Pak Wagup, Pak Dr. Jansen di Pak Padang. Salam hormat Pak. Salam hormat Pak. Ini saya sampai gugup 3 hari loh untuk persiapan ini. Panik ya, panik ya. Panik ya. Kita merasa bangga banget kedatangan Pak Wagup langsung ke Podstar, Podcast Radar Tarakan. Namun sebelum kita mulai kegiatan, ini berhubungan juga dengan yang akan kita bicarakan nanti dengan Pak Jansen. Apakah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bang? Ini Pak Jansen bisa dibilang ini podcast pertama mungkin di Indonesia yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mantap. Mantap, ini luar biasa Pak. Ini saya aja menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah, luar biasa banget. Apalagi dengan Pak Jansen. Gimana bang, udah siap? Masih apa lagunya? Masih. Masih apa? Oke. Jadi ini memang lagu sering menyanyikan saat kita waktu kecil dulu. Waktu kita sekolah-sekolah. Ya kan? Udah lulut. Karena kita akan menyanyikan lagu waktu sekolah, Pak. Sekolah. Sekarang tidak pernah lagi. Biasa Pak. Kalau ikut-ikut acara aja. Iya. Ikut-ikut acara, Pak. Betul. Ikut-ikut acara. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berkenan, Pak. Kita berdiri. Terima kasih. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah tanahku, hiduplah tanahku. Bangsa kuranganku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan berhubungan ya, Pak. Saking semangat ya, Pak. Ini kita mendahului musiknya, Pak. Saking semangat ya, Pak. Saking semangat ya, ya. Iya. Karena sekali lagi ini memang podcast pertama di Indonesia juga bisa dibilang. Ini kalau di Indonesia Raya. Saking semangat ya, Pak. Oke, Pak Yansen, sebelumnya ini ketemu dengan beliau saat bersama dengan Pak Direktur Untun Joy dan manajemen yang lainnya di kantor gubernur. Setelah kita mengantar figura, foto, foto, foto. Dan itu berhubungan dengan apa yang kita kenakan saat ini. Kita menggunakan batik, batik apa, Bang? Haskaltara. Haskaltara ini. Dan juga Pak Yansen menggunakan batik juga. Ini batik apa, Pak? Ini batik khas Malinau, ya. Oh, Malinau. Khas Malinau. Luar biasa. Ini mungkin motif anaknya, Pak? Motif diet, ya. Motif alam juga. Alam juga. Gimana, Pak? Pernah pilih kami terlihat ganteng? Lebih ganteng menggunakan batik, Pak, ya? Soal batik, ya. Sekarang kita sedang berkontribusi, ya. Ya, tanpa kalian sadari, kalian menghidupkan banyak orang. Ya, kalau kalian punya usaha batik, kemudian ya... Makaiannya, kainnya, kemudian pewarnanya. Kembali sadari, kalian menghidupkan banyak orang. Dan ini, Pak, kami bocoran, Pak, belinya kemarin. Kita, Pak, langsung datang. Kita langsung beli baju, Pak. Takut ditunggu lagi, ya? Bener, Pak. Jadi, bener banget, Pak. Kita bangga cinta dengan produk batik kalta. Ya, sering orang merasa tidak nyaman ketika bertemu dengan saya. Karena keterbukaan saya. Tapi, keterbukaan itu lebih kena kejujuran, konsistensi, dan semangat. Ketika kita melihat fenomena di mana kita tidak serius melakukan apa yang harus kita lakukan, ya, saya pikir itu suatu hal yang salah yang membawa waktu kita. Ya, jika kita katakan membangun, kita katakan memberi masyarakat, tapi kita tidak pernah menikmati apa yang mereka kerjakan. Sekarang kita membudayakan menggunakan batik daerah. Ya, apa artinya? Kita senang menghidupi sektor UMKM. Dan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, walaupun saya butuh hari ini, bukan kalian kena kagok, kena saya menegur, tapi karena kalian sadar bahwa kalian juga harus beri masyarakat. Ada perputaran ekonomi di situ juga, ya, Pak. Ada percintaan terhadap Kaltara itu sendiri. Ya, Pak. Sebelum kita ini kayak masih agak gugup, ya. Karena memang baru pertama kali ini kita langsung bareng dengan Pak Yanser. Dan ini juga secara mendadak, Pak. Saya ada pantun satu, Pak. Buat Bapak. Nanti Bapak kalau mau balas, bisa. Pantunnya gini, Pak. Menjulang tinggi angkasa. Tampak indah dan menawan. Selamat datang, Pak Waguk Yanser Tepe di Porta Rada Tarakan. Garing, Pak, ya. Yang jelas kita paham apa yang kau pikirkan. Luar biasa, terima kasih banyak. Hanya Bapak. Ini niatnya, Pak, untuk membuat kita selalu-selalu senang, Pak. Soalnya begini, ada yang benar, ada yang benar, ada yang salah. Tapi saya yang tahu itu salah, atau kamu yang tahu itu salah. Yang penting kita lurus saja, gitu. Pantun itu menarik, Pak. Menarik, Pak. Ya, Pak. Ini nyawai, Pak. Kita akan membahas. Tadi kita menyanyikan lagu Pemuka Indonesia Raya. Dan ini berhubungan juga dengan lagu yang kita bahas. Ya, kami ini menarik, Pak. Karena Indonesia Raya ini kan belakangan menjadi perhatian kemampuan RB. Tetapi sepengetahuan kami, di dalam ada riset gitu ya, Pak, ya. Di kepemimpinan Bapak, Indonesia Raya itu sudah menjadi hal wajib di setiap kegiatan bagi masyarakat malingan. Di priode Bapak memimpin di sana di 2011 sampai 2021. Nah, kan yang mendasari itu tentu bukan hal yang, apa namanya, tentu bukan pertimbangan-pertimbangan yang biasa, gitu. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan matang di sekurang-kurangnya, kemudian Indonesia Raya itu menjadi hal yang wajib. Bapak mungkin bisa menyampaikan ke kita, gitu. Kenapa kita di Indonesia Raya, gitu. Ya, saya kira terima kasih ya. Saya ucapkan selamat bertemu dengan para pendengar post-star. Ya, post-star ya, yang hari ini mungkin sedang istirahat. Ya, semoga dalam acara hari ini ada hal yang bisa diketik dari komunikasi ini. Insya Allah. Tapi satu hal yang saya apresiasi bahwa Rada Terakan melalui media radionya hari ini menampakkan sesuatu yang tidak biasa nampak ke depan. Ya, seperti misalnya kita mendiskusi sesuatu yang selama ini kita lewatkan saja. Hari ini menyampaikan seluruh lagu Indonesia Raya, ya biasanya banyak orang yang mengaku bisa lagu Indonesia Raya, biasanya tertati-tati. Tapi itu luar biasa ya. Saya terima kasih kepada adik-adik semua. Nah, itu artinya kalian bisa dikatakan orang Indonesia lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kenapa saya katakan demikian, disinilah sebenarnya persoalan-persoalan yang kita sederhanakan. Apa artinya manusia raya? Ketika kita membentuk negara ini, ada perusahaan-perusahaan, ya ada yang kita tampilkan dalam berbagai produk hukum, ya seperti undang-undang, pembukaan yang kelihatan, kemudian ada lagu-lagu manusia raya. Lagu yang menyemangati, menggambarkan seperti apa Indonesia itu. Ya, tapi saya yakin percaya, banyak orang yang tidak pernah mencernai sayur-sayur itu. Apa namanya, baris-baris dari sayur-sayur itu. Tidak pernah, banyak orang yang tidak mencernai itu. Padahal sebenarnya kan kita sedang mewujudkan sesuatu yang harus diwujud kembali apa yang tergambar dalam Indonesia Raya itu. Misalnya, Indonesia Raya. Apa arti Indonesia Raya itu? Indonesia, kalau kita bahasa Indonesia, Indonesia itu cermin kehidupan bangsa Indonesia yang punya ciri khasnya. Kalau bahasa sederhana saya. Nah, rayanya besar, kita luas, kita negara besar. Seperti itu banyak orang tidak paham. Tetapi ada hal yang sebenarnya sangat mendasar menurut saya. Kenapa pada hari ini saya berkesimpulan bahwa kita harus tanamkan keyakinan masyarakat bangsa ini. Kita harus menjiwai bangsa ini dalam perlaku hidup kita. Kita coba dengarin sepenggal kata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apa artinya? Sepenggal kalimat, bangun jiwanya, bangun badannya. Bangun jiwa, bangun badannya. Ini terbaik untuk kita. Untuk terbaik kita. Jadi misalnya, mohon maaf saja, saya orang yang suka belakang-belakang. Ya kalau saya bicara A ya, dari Sabah Merauke ya A. Nggak ada E, ada O, A, A. Indonesia-Indusia dari Sabah Merauke dikenali dalam perlaku hidup mereka. Kalau kemudiannya di masyarakat ya, apa di rumah ibadah atau di sekolah, orang tahu semua apa itu Indonesia. Tapi kadang-kadang kan tidak seperti itu. Nah, jadi ini yang saya pikir kita harus mulai dengan satu prinsip bahwa Indonesia Raya itu harus dinyanyikan supaya di merenungi siapa dia dan harus mempunyai implikasi dalam hidup Indonesia Raya. Karena kita harus membangun jiwanya, tidak sekedar badannya saja. Nah, kalau boleh saya katakan selamanya, kita banyak membangun badannya. Banyak membangun badan, tapi jiwa tidak. Misalnya masih mempersoal perbedaan. Perbedaan kita, ya katakanlah agama kita, suku, lalu belakang. Kenapa dipersoalkan? 75 tahun yang lalu, orang sudah sepakat. Sepakat Indonesia adalah. Bahwa kita hidup di satu rumah gitu ya Pak. Negara yang beranekarakan suku bangsanya, tapi satu di dalam negara kesatuan. Itu sudah bahasa yang tidak bersendika buka. Tidak, tapi prakteknya masih bisa. Di, apa namanya, di, di, peliteri orang-orang tertentu. Ngasihin persoal agama, suku, dan sebagainya. Menurut saya sudah selesai itu final. Bahkan saya bisa katakan orang yang mahasiswa soalnya begitu itu belum selesai dari orang Indonesia. Belum lulus dari orang Indonesia. Belum merdeka lah. Belum. Belum merdeka. Belum. Belum menjadari sepenuhnya siapa si Indonesia itu. atau masih ada yang sepakat untuk sepukur. Belum tidak sau. BelumCé. Belum.